Halo Sobat PPG, perkenalkan saya Dama Sustri Haryanto, saya dari SMA Yosudarso Metro. Saya anggota PPG Angkatan 1 di Universitas Lampung tahun 2021. Nah berikut ini saya akan sampaikan hasil PPL daring saya dengan materi lompat jauh gaya berjalan di udara. Selamat menyaksikan dan semoga menjadi referensi untuk lebih baik lagi. Salam sukses. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran. Maka Pak Dama minta Bondan, mana Bondan? Silahkan on camp. Hadir, Pak. Bondan, on camp. Ya, Bondan mimpin doa. On camp aja, Bondan. Ya, Pak. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk Bondan yang sudah memimpin doa pada pertemuan siang hari ini. Berikutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan mikrofonnya dihidupkan, kemudian campnya dinyalakan. Terima kasih. Oke, untuk sekarang, anda akan ada mana-mana lakukan presensi. Atau ada resensi. Jadi, semua diharapkan untuk on camp. Kayu mikrofonnya dibatikan. Ayo, on camp semua, on camp. On camp semua. Kameranya nggak bisa hidup, Pak. On camp, on camp. Absensi atau presensi. Ya, untuk presensi, silahkan dekatkan mukanya dengan kamera. Ya, dekatkan mukanya dengan kamera. Lalu, tersenyum. Ya, tersenyum. Bukan tertawa, tersenyum. Ayo, tersenyum. Tersenyum, kemudian nanti padamah akan print screen sebagai daftar hadir kalian. Ayo, siap, siap. Tunjukkan mukanya ke kamera. Kemudian tersenyum. Tahan. Padamah akan hitung 1 sampai 10. Satu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oke, jangan tegang. Sudah tersenyum dengan manis. Sudah bersemangat hari ini. Nah, ya sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Tadi, minggu kemarin kita sudah pembelajaran tentang atletik lari jarak pendek. Masih pada ingat kan? Lari jarak pendek. Pak Dama mau tanya dengan Rizky. Lari jarak pendek. Atau Jaraknya itu 100 meter. 200 meter hingga 400 meter, Pak, jaraknya. Terima kasih, Pak. Ya, terakhir untuk Rizky yang sudah menjawab. Berarti mengingat. Mau tanya sama Irwan. Ada berapa star dalam lari? Ada tiga, Pak. Ada tiga apa saja? Tiga apa saja? Star jongkok, star melayang, dan star berdiri. Terima kasih, Pak. Nah, berikutnya materi kita adalah materi lompat jauh. Ya, pada materi lompat jauh itu diawali dengan awalan berlari. Nah, salah satunya ada kaitannya sih. Ketika minggu kemarin kita belajar dengan lari jarak pendek, lari sprint atau lari 100 meter. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lompat jauh gaya berjalan di udara. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi yang lebih, maka pada mengingatkan, ayo yang belum mengerjakan tugas minggu kemarin, masih pada matunggu di Google Classroom, ya. Jangan tidak mengumpulkan, karena itu menjadi tugas kognitif. Begitu juga dengan tugas psikomotor tentang lari jarak pendek. Maka kita akan aplikasikan sebagai awalan dari rangkaian gerakan lompat jauh berjalan di udara. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, itu dengan pembelajaran hari ini diharapkan yang pertama, kalian semua mampu menghasilkan sebuah karya dalam bentuk video tentang rangkaian gerakan lompat jauh gaya berjalan di udara. Nah, setelah menghasilkan video, kalian diharapkan mampu untuk mempublikasikan. Nah, nanti salah satu tugas psikomotornya adalah mempublikasikan video yang kalian buat itu melalui IG, melalui YouTube, melalui Facebook. Nah, salah satu jaring sosial yang bisa digunakan untuk mempublikasikan hasil karya kalian itu. Ya, lalu kemudian teknik penilaian yang dipakai masih sama seperti dengan minggu kemarin atau mata pelajaran yang lain lah mungkin. Ya, itu kita menggunakan sistem daring. Jadi, untuk penilaian afektif, ya, penilaian afektif dilakukan dengan satu keseriusan kalian dalam mengikuti KBM. Penilaian kognitif seperti biasa, setelah pembelajaran, Pak Dama akan share soal kognitif di Google Classroom dalam bentuk Google Form. Penilaian psikomotor itu dilakukan dengan cara menilai video yang kalian buat dan kalian publikasikan. Walaupun suasana sekarang ini masih pandemi ya, kesehatan. Dalam situasi seperti ini, kita tetap harus jaga kesehatan, rajin berolahraga, dan tetap semangat belajar. Kita harus tetap belajar walaupun keadaan seperti ini. Ya, baiklah. Kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran lompat jauh gaya berjalan di udara. Faktanya atau kenyataannya lompat jauh itu diperlombakan. Nah, ini salah satu video yang menjadi kebanggaan kita di mana salah satu dari atlet kita itu menjuarai SEA Games. Membendung air mata saat ditanya dirinya melaku terharu karena 4 kali mengikuti SEA Games dan baru tahun ini bisa mempersebangkan emas. Nah, sebelum kita bisa mempraktekannya, apalagi masih awal, maka kita perlu mempelajari terlebih dahulu tahapan-tahapan yang perlu dilakukan ketika nanti di rumah. Pantai. Pak, mengapa dulu waktu SMP? Saya selalu lompat jauh tapi tumpuannya itu selalu kelebihan. Tidak pas papan tumpuan, Pak. Ya, itu sharing temanmu ketika SMP. Ada yang bisa membantu pada menjawab pertanyaan ini atau tidak? Ini ada tiga alasan. Yang pertama ada karena pada saat mengambil awalan tidak memperkirakan tumpuan tepat pada papan tumpu. Lalu yang kedua pada saat lari mendekati papan tumpu tidak fokus pada papan tumpu sehingga kelewatan. Lalu yang ketiga terlalu fokus untuk memperoleh lompatan yang jauh sehingga tumpunya melewati. Terima kasih. Ya, terima kasih Rinaldo. Oke, kalau emang tidak ada yang bertanya Pak Dama yang tanya ini gantian. Marcelinus Dwi Mana ini? Oke, Pak. Hadir. Oke. Marcelinus Dwi Pak Dama mau tanya Sebutkan tahapan lompat jauh yang kamu pahami tadi Pak Dama udah jelaskan. Ya, itu tadi rangkaian gerakan materi tentang rangkaian gerakan lompat jauh gaya berjalan di udara. Nah, jadi itu tadi kita sudah nonton video kita sudah analisa video kita sudah belajar rangkaian gerakan-gerakan lompat jauh gaya berjalan di udara kita sudah nah, dari semua itu kita akan coba ulas bahwa untuk melakukan rangkaian gerakan lompat jauh gaya berjalan di udara untuk awalan itu dilakukan dengan cara lari perlahan kemudian semakin cepat ya lalu tumpuan 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 yang digunakan adalah kaki yang paling kuat tergantung pribadi masing-masing boleh kaki kanan boleh kaki kiri tetapi tidak diperkenankan menggunakan dua kaki atau pada saat bertumpu kaki melebihi papan tumpu juga tidak diperkenankan nanti lompatan dianggap tidak sah yang terakhir posisi badan di udara pada saat posisi badan di udara ketika kaki tumpu kaki yang satu dijulurkan ke depan apabila kaki tumpunya kaki kanan maka kaki kiri dijulurkan ke depan diikuti kaki kanan kemudian gerakannya adalah seperti orang berjalan di udara ya seperti orang berjalan tetapi dilakukan di udara nah setelah posisi badan di udara sebelum kita ke mendarat untuk memperoleh hasil gerakan yang baik maka lompatan harus dilakukan dengan sudut yang tepat ya ini 45 derajat sehingga ketika posisi badan di udara waktunya cukup untuk melakukan gerakan tersebut jadi belum tidak terburu-buru turun sehingga gerakan dapat dilakukan dengan baik lalu terakhir ya itu adalah mendarat mendarat menggunakan dua kaki mengeper sehingga tidak terjadi cedera fungsi dari kaki mengeper itu adalah kaki tidak penuhnya menahan beban tubuh tetapi mencegah terjadi mencegah terjadinya cedera nah itu tadi tentang pembelajaran lompat jauh gaya berjalan di udara terima kasih untuk pertemuan hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan serius kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan semangat ada yang tertawa ada yang kaget ketika ditanya Pak Dama ya itulah proses untuk minggu depan ya pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang senam lantai ya senam lantai yaitu berhubungan dengan lompat congkok dan lompat kangkang untuk materi minggu depan materi ke depan tapi yang lebih utama jangan menumpuk materi yang sebelumnya juga dikerjakan terlebih materi hari ini materi hari ini sangat menyenangkan mudah dan nanti silahkan dikerjakan jangan tidak mengerjakan karena satu nilai kognitif nanti kosong kemudian nilai afektifnya juga pasti berkurang karena kamu terlambat nah berikutnya untuk menjaga diri dari kondisi yang pandemi belum berakhir ini maka pada mengharapkan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan menjaga jarak terus tetap berolahraga pembelajaran hari ini pada memau Ivan vicensius Ivan mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Bapak dan Putra dan Roh Kudus ya terima kasih untuk Ivan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga selamat menikmati kemudian kemudian semoga baiklah dan oke dengan